Dimensi lain dari pemikiran bakrat yang cukup berpengaruh adalah karyanya yang menganalisis bentuk-bentuk imajinasi khususnya imajin-imajin yang terkait dengan tema materi, gerakan, gaya, dan impian seperti juga yang berhubungan seperti api, air, udara, dan tanah Dalam karyanya bumi dan khayalan kehendak, bakrat beberapa kali merujuk kepuisi dan sastra dari tradisi kultural barat yang digunakan untuk menggambarkan karya imajinasi Karya imajinasi harus dibedakan dengan penerapan atau persepsi tentang dunia luar yang diterjemahkan ke dalam imaji atau citra Seperti yang sudah dikatakan bakrat, karya imajinasi itu lebih mendasar daripada penerapan imaji Oleh sebab itu, hal ini merupakan suatu masalah pengakuan terhadap karakter imajinasi kreatif yang mendasar daripada penerapan imaji